oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ketemu lagi di channel CGA TV oke sebelum lanjut aku ucapkan selamat hari raya untuk kalian semua khususnya warga Indonesia teman-teman Indonesia yang ada di Malaysia selamat hari raya selamat bercuti dan selamat berkumpul dengan sanak saudara guys oke hari ini aku sharing buat teman-teman semua biasalah hari raya apalagi kalau bukan isunya warga Bangladesh warga asing memuni Kuala Lumpur, KLCC, Kota Raya dan lain-lain guys jadi aku melihat banyak video yang ada di tiktok dan yang aku permasalahkan bukan videonya bukan orang yang mengambil video yang mengupload video di akun tiktok di akun YouTube tapi aku yang jadi masalah adalah komen-komen orang tempatan komen-komen orang Melayu seakan-akan memandang sebelah mata warga asing warga Bangladesh yang memenuhi tempat-tempat strategis di Malaysia jadi aku akan menjelaskan kepada kalian semua kalau warga asing khususnya warga Bangladesh sudah memenuhi tempat-tempat strategis seperti Kota Raya, KLCC karena mereka hari cuti guys jadi mereka bukan mengganggu mereka bukan mencari masalah tapi mereka hanya bercuti kumpul dengan keluarga kumpul dengan teman-teman jadi bagiku nggak ada masalah guys jadi seakan-akan orang tempatan ini menyalakan memandang sebelah mata kalau mereka ini sangat-sangat mengganggu jadi aku bagitahu sekali lagi mereka warga asing ini sedikit banyak membantu perekonomian Malaysia dari segi transportasi awam guys jadi mereka naik taksi, naik grab, naik bus, naik KTM, alerti, beli makanan semua itu adalah sedikit banyak perekonomian di Malaysia ini berjalan dengan baik guys jadi aku lagi, sekali lagi aku sarankan sebaiknya boleh sih mengupload di tiktok banyaknya warga asing berkumpul di Medin, KL, Kota Raya, Petaling Street tapi ini hanyalah setahun sekali ataupun hanya di hari-hari tertentu public holiday, hari minggu bukan setiap hari guys apalagi khusus untuk hari ini adalah hari raya, public dua hari jadi mereka berhari raya kumpul sama teman-teman, sama keluarga mereka yang jauh jarang ketemu, jarang berjumpa, jarang borak-borak sesama warga asing guys jadi aku harap masalah ini nggak jadi masalah isu yang besar mereka bukan istilahnya mengganggu ketentraman, keselamatan negara Malaysia nggak, mereka hanya bercuti, mereka hanya berkumpul di tempat-tempat tertentu di tempat pelancongan, KLCC, dan lain-lain guys oke, dan ini adalah suasana di KLCC yang seperti Anda saksikan memang warga Bangladesh sangat-sangat membeludah guys jadi untuk teman Indonesia, dari Indonesia mungkin sedikit sekarang berkurang karena bukan berkurang itu bukan karena takut kena tangkap mereka nggak punya dokumen, nggak karena warga Indonesia sudah malas keluar berbondong-bondong ke cukit, ke KLCC itu sudah malas jadi kebanyakan sekarang di KLCC, di tempat-tempat strategis di Malaysia ini hanya dipenuhi oleh warga-warga Bangladesh, Nepal, dan Myanmar guys jadi Anda saksikan saat ini memang sangat-sangat banyak warga Bangladesh di KLCC ambil foto, ambil video, joget-joget jadi mereka ini sangat-sangat happy karena kita tahu hari ini adalah hari raya guys jadi dimalumin saja dan buat untuk orang tempatan mungkin nggak ada kita nggak melihat mereka karena orang tempatan saat ini balik kampung semua KL sepi kalaupun KL nggak ada warga asing mungkin bus, mungkin krep, taksi MRT, KTM nggak akan ada orang naik guys karena warga tempatan sendiri sekarang bercuti dan mereka tengah berkumpul keluarga di kampung masing-masing lihat sangat-sangat banyak dan ini adalah di KLCC memang kalau dilihat dari pakaiannya mereka baru habis sholat id guys masih pakai songkok, pakai juba memang ya biasalah hari cuti jadi aku harap nggak ada masalah mungkin ini karena setiap tahun sekali nanti kalau ada hari cuti lagi hari Minggu public holiday mungkin mereka akan memenuhi di Kuala Lumpur khususnya di KLCC kota raya dan lain-lain tapi untuk teman-teman dari Indonesia biasanya ngumpulnya dicukit di Kelang Medin tapi sekarang memang sepi teman-teman dari Indonesia memang nggak ada yang lepak-lepak nggak ada yang nongkrong-nongkrong kayak dulu karena untuk warga Indonesia sendiri sedikit berkurang karena sudah banyak yang balik kampung yang muda-muda yang umurnya masih muda beralih pergi ke Taiwan ke Australia ke Jepang jadi sedikit banyak itu memang terasa kalau warga Indonesia ini memang nggak ada di tempat-tempat tertentu di Malaysia ini guys ada tapi nggak seperti dulu jadi sekarang yang banyak memenuhi di Kuala Lumpur itu ada warga Bangladesh warga Nepal, Myanmar dan lain tapi kalau untuk teman-teman kita yang dari Indonesia sangat-sangat berkurang hampir kita tidak menemukan teman-teman yang dari Indonesia ada satu dua orang tapi nggak sebanyak warga-warga asing dari Bangladesh Nepal, Myanmar dan lain-lain oke itu saja yang bisa aku infokan aku sharing buat teman-teman di luar sana dan aku harap nggak ada polemik apa-apa lagi masalah warga asing mereka datang ke sini berkumpul hanya bercuti bukan bertujuan untuk mengganggu dan lain jadi itu saja dan jumpa lagi di video-video berikutnya dan jika kalian suka dengan video-videoku tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan info-info yang aku berikan untuk kalian semua oke Assalamualaikum Wr. Wb Salam Tetot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!